Yang saya hormati KPMG, KPM, dan kakir S.Y.A.N.D. yang sempat hadir dalam prosesi dapat koordinasi perkembangan teknis pelaksanaan akuntabilitas pepoksi masing-masing yang diadap pada APJBES. Pertama-tama, mari rasa masalah diperkenalkan kudusyukur perhatian yang menyusah atas karuniannya sehingga pada kesempatan yang sederhana ini kita dapat mengikuti prosesi pertemuan dalam keadaan sehat. Rapat malam ini berujung pada sebuah kajian teknis terkait dengan Surat Kedaran Menteri Desa yaitu terkait dengan program 500 masker yang diperuntukkan lewat anggaran dana desa dan bantuan dari Bermawan yang khusus di spesifikasi masuk pada mulai dari umur 4 tahun ke atas. Dan prosesi data ini juga sebagai bagian dari formulasi buku Induk Desa. Sehingga ini secara demonstrasi tergisteri semua penduduk desa yang ada di desa masing-masing. yang kedua sebelum beta bicara panjang lebar kita inginkan semua hape itu kumpul. Hape yang kamera semua kumpul. Kumpul di depan sebelum kerja. Kalau diterpulkan dia kumpul. Yang hape-hape kumpul. Kumpul sama hape-hape. Kumpul sama hape-hape. Kumpul sama hape-hape. Sama hape-hape di depan. Bapak-hape kumpul. Sudah, sampai selesai kumpul. Terkait sadar atau tidak sadar Perangkat desa BPD KPM-KPMD Yang mendapatkan insentif dari Alokasi dana desa Mampu dana itu Itu tetap mengacu pada sebuah sistem Yang pertama bahwa Ketua semua berada pada satu pulisi Dalam konteks Pengamanan kepentingan Bahwa dalam tertib administrasi Mautentif mayoritas Semua mengacu Pada Hal satu komando Sesuai arahan Pak Bupati Bahwa salah satu Angka presentasi Untuk mendapatkan Peta blok masing-masing Kekuatan pada momentum 2020 tanggal 9 Maka semua yang memiliki Insentif dari alokasi dana desa Maupun dana desa Itu tetap tertib Dan patuh Pada kepentingan polisi Untuk menamankan kepentingan Kemimpin yang diatas Itu pertama Kalaupun ada nantinya kemuan Beta sebagai camat KWPP 43 Akan merekomendasikan Buat kepala desa Untuk segera memasukkan nama-nama Untuk Beta ke seluruh Rekomendasi pemberantian Baik BPD Beta akan eksekusi Lewat Pak Bupati Bahwa ada yang coba-coba Mau main di luar Daripada polisi Pengamanan kepentingan Maka tidak segan-segan Untuk Beta eksekusi Yang ketiga Terkaitnya validasi data Kepenudukan Maka disitu ada salah satu item Yaitu ketika Bapak Ibu KPMD, KPM, BPD Maupun perangkat desa Tapi fokusnya adalah KPM dan KPMD Ketika validasi data di setiap rumah Maka disitu akan dilakukan observasi Peninjauan langsung untuk mengetahui Dimana yang tidak mendukung bunda Maka disitu ada titik simpul crosscheck Ada di lembaran ini nantinya Yang Bapak Ibu bisa nanti crosscheck Sehingga Sesuai dengan komitmen Bahwa kita bisa tahu Ketak kekuatan untuk bunda berapa Yang lain berapa Untuk Desa Beloro Dan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati Melalui itu Dan Beta sama-sama dengan Kepala Desa Akan berangkat ke enam role Dan akan melaporkan hal ini kepada Bupati Itu pemberlakuannya Itu satu kejamatan Kepala Madan dan Ketong Sudah jalan dari sekat sampai di malam ini Dan kita sudah tahu Ketak kekuatan sementara Mungkin itu dari Beta Kuran dan Nabi kita minta maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekarang kita masuk kepada Pintah Mungkin yang saya akan menjelaskan Nanti kalau kurang Kita boleh menyelaskan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita langsung saja Bahwa Bapak Bapak ini ini Terima kasih Jadi Jadi Beta langsung dia punya Teknis amiran nomor 1 Yang di satu nomor itu Itu nomor yang sesuai urus Dengan awal daripada pengambilan data Mulai start contoh kayak macam Disini RT 1 Berarti angka dari 1 Mungkin dari Bapak Desa berumah Terus selanjutnya Itu nama Nama Nomor-nomor urus Yang kedua Dia punya nama lengkap Nama lengkap Yang bersuai dengan Atau bisa juga dengan Nama panggilan Untuk dia punya Kolom nomor 2 itu Nama lengkap Atau panggilan Kayak misalnya Bapak Bapak Desa itu Biasa panggil Nama siapa Seragih Jenis kelamin Mungkin bisa diisi Itu dia pun kolom ketiga Untuk dia punya kolom keempat Status perkawinan Status perkawinan Kalau yang status kawin Itu kasih Dia pun Kodenya K Dia punya K Kalau yang belum kawin BK Kalau yang Yang ibu-ibu saya Ibaratnya janda Berarti Dede Kalau Bapak berarti Dede Duga dok Bukan dengan desa Bukan Abis itu kolom Lima dan enam itu Tempat tanggal lahir Dan tanggal Jadi lahir di mana Lahir di Biloro Tanggal berapa Biasa itu kan Pake tahun lah Tapi ini Yang lain Tanggal Tempat lahir Dan tanggal Itu Lima dan enam Bulan yang lain Abis itu kolom tujuh Itu umur Sesuai dengan Yang nama itu Umur Kolom delapan Itu agama Menjelaskan agama kan Semua-sama Kolom Kolom sembilan Itu pendidikan terakhir Jadi Yang Kapal laki keluarganya Perempuan Berarti Dia punya pendidikan Terakhirnya apa Kalau kapal laki keluarganya Laki-laki Dia punya pendidikan Terakhirnya apa SD SMP Atau SMA Dia punya kolom sembilan Penjelaskan